Mantan komisioner KPAI periode 2014-2017, Erlinda, merespon polemik audisi badminton yang digelar PB Jarum. Erlinda meminta KPAI dapat menyikapi dengan bijak persoalan tersebut. Ia menegaskan tidak ada eksploitasi anak dalam audisi PB Jarum. Menurut Erlinda, permasalahan pencantuman merk dagang dan persoalan audisi bulu tangkis merupakan hal yang berbeda. Mantan sekretaris KPAI ini lalu menanyakan maksud eksploitasi anak yang dinyatakan KPAI terhadap audisi bulu tangkis PB Jarum. Audisi tersebut sejatinya masih bisa berjalan asalkan melepas logo dan nama brand Jarum. Tak ada titik temu pada tahap ini antara KPAI dan PB Jarum hingga akhirnya audisi dinyatakan tak ada pada tahun depan. Betul disitu memang ada rokok karena teman-teman tidak menyatakan anti terhadap tembako maupun rokok itu sendiri. Tapi di sisi lain saya katakan kepada beliau, izin jeneral saya katakan bahwa persoalan ini dua hal yang sangat berbeda. Satu sisi betul disitu adalah tembako atau rokoknya, tapi satu sisi disini adalah pembibitan kepada anak bangsa kita dan audisi disini saya katakan secara jelas tidak ada.